Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Kali ini gue bakal nge-review salah satu produk GameSir Untuk bermain game smartphone, yaitu GameSir G6S GameSir menyebut ini Tux Troller Yang merupakan teknologi hybrid Antara controller game pad Kombinasi dengan touch screen Controller ini sangat cocok untuk bermain game FPS Battle Royale Mobile RPG Action Dan game-game lainnya Oke, pertama kita unboxing dulu Ini dusnya Tertulis di depan GameSir G6S Mobile Gaming Touch Troller Konektivitas menggunakan Bluetooth 5.0 Dan ini bagian belakangnya Oke, langsung aja deh kita buka tanpa basa-basi lagi Di sini kita dikasih buku panuan Kabel USB untuk nge-charge Dan ini adalah menu utama kita GameSir G6S Lalu gue pegang bahannya sih bagus juga Cukup nyaman dipegang Dan ini bagian belakangnya Ada karet gitu Jadi biar mantap lah digenggam Overall ini bahannya bagus sih Berkualitas tinggi Oke, jadi kita langsung aja tes Kali ini gue bakal menggunakan iPhone 7 Plus Jadi tombol di controller ini tuh ada 10 Yang bisa kita kustomisasi sesuai keinginan kita Pertama yang harus kita lakukan adalah Mendownload aplikasi Gkrux Aplikasi ini ada di App Store Sayangnya di Play Store gak ada Jadi buat pengguna Android harus download APKnya Di situs resmi GameSir Sayangnya firmware untuk aplikasi Android ini Belum diupdate Jadi kurang kompatibel Controller ini lebih maksimal untuk iOS atau iPhone Kalian tekan tombol Y Plus power button Di GameSir G6S Secara bersamaan Sampai lampu menyala warna pink Setelah download Kalian nyalakan Bluetooth Dan masuk ke aplikasi ini Dan langsung connect aja Di sini gue udah setting sih Jadi ada Mobile Legends PUBG Mobile Fortnite Free Fire COD Mobile Ya kalian bisa set game lain di Official Config Nah di sini kalian bisa cek Banyak game lain kan Tinggal kalian tambahin aja Atau bisa juga di User Sharing Oke jadi ini adalah settingan pengguna lain Selain kita Kalau yang tadi tuh dari Officialnya Dari GameSirnya Kalau ini dari User alias pengguna Kalian bisa cari di sini Kalau gamenya yang gak ada di Official Config Kalian bisa cari di sini Nah sebenernya kita bisa setting sendiri sih Nanti gue bakal kasih tau caranya Tapi cara termudah adalah Add dari User Sharing Atau Official Config Gak perlu kita setting lagi Otomatis kita langsung dapet confignya Ya di settingan ini gue udah menggunakan Settingan Mobile Legends Makanya tertulis Use Oke kita langsung masukin aja iPhone 7 Plus ini Ke GameSir G6s Untuk ukuran layarnya Maksimal itu 6,57 inch Kita langsung aja coba Main Mobile Legends Jadi untuk Mobile Legends ini Virtual Analog digantikan dengan Analog Analog Fisik lah Yang pasti Analog Fisik ini Lebih nyaman daripada Virtual Tombol X, Y, dan C Itu untuk upgrade skill Ini untuk config yang Mobile Legends yang ini ya Kalian bisa berubah sendiri sih Tergantung keinginan kalian Untuk serangan biasa Kita pake R2 Kanan atas Serangan skill menggunakan Tombol L1, L2 Kiri atas Ya kalian bisa berubah sendiri lah Entahlah apakah menurut kalian Settingan ini nyaman Kalau tidak nyaman Kalian tinggal setting sendiri Dan gue bakal kasih tau sekarang Cara untuk customize tombol sendiri Begini caranya Pertama misalnya kita mau setting Tombol game PUBG Mobile Masuk dulu ke gamenya Game PUBG Mobile Ke setting Kemudian pilih controller Nah kita screenshot Disini Kita masuk lagi Ke aplikasi yang tadi Gekrooks Dan pilih PUBG Mobile Pilih add game screenshot Disini kita bisa setting Kita bisa geser-geser Perbesar sesuai keinginan kita Setelah itu Setelah puas Kalian pilih Save to Veriferal Oke sekarang kita langsung aja Boy ke PUBG Mobile Jadi seperti biasa Analog fisik Untuk bergerak Tombol L2 Untuk membidik Dan R1 Untuk menembak Kayak main game PS gitu lah Kayak stick PS Tombol A dan B Untuk ganti senjata Y dan X Untuk lean kiri dan kanan Yang menurut gue Settingan ini Nyaman sih Jadi sentuhan ke layar itu Jadi berkurang ya Digantikan dengan Tombol fisik Jadi settingan Touchscreen nya Untuk Looting Looting barang Atau Kiri kanan ya Kamera Sisanya Menggunakan tombol fisik Dan untuk Daya tahan baterai Katanya sih Bisa 40 jam Non-stop Dan untuk Ngecharge penuh Membutuhkan waktu 2-3 jam Sama seperti Smartphone Ngecharge 2-3 jam Dan bisa dimainin Tapi bisa mainin Sampai 40 jam Baterainya bagus banget sih Jadi kesimpulannya Produk ini mantap Terutama buat kalian Yang suka menggunakan Controller Memainkan game mobile Baterainya tahan lama Build quality nya bagus Tombol bisa dikustomisasi Sesuai keinginan kita Konektivitasnya cepat Dan bebas lag Nah bagi kalian yang berminat Silahkan kalian cek Link nya di deskripsi Terima kasih Sudah menonton review ini Sampai selesai Segitu dulu dari gue Comment Like Share Dan Subscribe Channel gue Kepo Gaming Selalu Positif Thinking Ciao Sampai jumpa